Apa judulnya? Ngelalu Ngelalu Oke, selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton 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 Jadi Setara menonton Terima kasih telah menonton Saya sempat Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton oke ini paling spesial oke saya ini suka terlena soalnya jadi ini podcast-podcast yang paling spesial pertama yang saya tidak harus fokus tapi lebih banyak menikmati jadi Bang Ojan sama Bang Holis ini sangat memberi warna yang berbeda di podcast kita kali ini Bang Holis ini setelah ini sudah bikin komunitas sama Bang Ojan tidak mau memperluas lagi misalnya apakah hanya fokus di Lombok Tengah atau mau bikin cabang-cabang lagi di kabupaten yang lain di KBGST sebutnya Lombok Pak jadi kami sudah mendata Lombok Utara bahkan sampai ke Gimino kita kemarin terus Lombok bagian selatan kebetulan Ojan ini dia Kaku Ojan dia Korwil bagian Lombok Tengah terus ada namanya Aziz Lombok Korwil bagian Lombok Barat itu dia sendalnya di Gerung lalu ada yang di Lombok Timur namanya Dul itu di Sepit yang Lombok Timur bagian utara namanya Kina yang Korwil-Korwilnya dan kita ini sudah bergerak secara masif untuk mendata teman-teman pelaku Sinidawai ini bahkan rencananya kita akan melakukan Gundam Akbar Gundam oh pertemuan pertemuan akbar itu di Bodir Lombok Tengah besok tanggal 14 sekalian kalau ada teman-teman yang berniat dengan dunia Sinidawai bisa hadir disitu karena kita akan terdatangan tamu juga kebetulan dari teman-teman Minko Maritim akan datang lalu Kemedikbud pun mensupport kegiatan ini dari kementerian dan teman-teman komunitas Sepuluh Lombok kita undang yang di Mataram dan lain sebagainya bahkan komunitas Jazz, Blues kita undang juga untuk datang oke selama-selama proses pengembangan komunitas ini swadaya dari teman-teman atau ada beberapa support dari pemerintah juga untuk terus melestarikan musik gambus sasak Lombok ini kalau boleh jujur sampai hari ini karena ini memang yang sebetulnya kegelisahan dulu awal ketika melihat Sinidawai ini sebetulnya merupakan sebuah simbol budaya yang maju karena kita punya penting ini secara folklore atau cerita rakyat itu lahir dari samudera dari masyarakat ngelayan ketika di tengah laut lalu karena betulnya seperti Dayung nih lalu ketika itu musim ikan atau peceklet ikan datang dan Dayung itu dievolusikan lah menjadi instrumen sembari menumbu itu mereka berlaka lahir lah bantu-bantu keberadaan penting ini menyimbolkan kita tuh bangsa maritim yang memang suka bermain main di laut sampai hari sudah jangan lupa daratan dan lain sebagainya lalu kita juga ketika memiliki instrumen Dawai seharusnya berbangga karena instrumen Dawai merupakan evolusi instrumen tercanggih untuk akustik ya karena instrumen awalnya dari alat kukun lalu ke alat dio nah Dawai ini perkembangan terakhir dia karena ada ruban resonator amplitude dan stem string dan lain sebagain kompleks sifatnya tidak semua etnik di Indonesia punya Dawai Sasak punya kenapa kita tidak mengembangkan nah itu motivasi awal padahal kita ini bangsa yang maju orang-orang yang luar biasa suku Sasak kok masih mesebelah matakan Dawai ini sendiri dan Dawai yang penting ini khususnya tidak ditemukan di Bali dan Jawa lah kenapa tidak ini menjadi identitas kita bersama sehingga tidak abstrak lagi identitas musik Sasak oke jadi sebenarnya kita punya alat musik yang spesial yang sangat berbeda dari wilayah lain tapi terus kenapa tidak kita mengembangkan itu jadi teman-teman dari komitas gambus ini sangat luar biasa untuk terus menarik mengajak teman-teman muda untuk mencintai apa mencintai budayanya dan lain sebagainya Bang Ojan untuk di Lombok Tengah Bang Ojan ini kan Corwil Corwil Lombok Tengah pernah nggak pemerintah membantu mendukung men-support setiap kegiatan pengembangan kelestarian dari musik gambus jadi untuk ini kan baru kita mulai jadi masih belum ada oke belum ada tapi untuk apa namanya pengembangan pengembangan sanggar ya sudah sudah ada support ya ya ada support artinya pemerintah tidak hanya concern untuk men-support pariwisata tapi juga juga mensupport teman-teman yang melakukan pengembangan budaya terutama di musik gambus ini sudah banyak banget yang join saya mau bacakan ya ini banyak banget yang sudah join ada dari Rameo Adi dahsyat anak muda dia dia pahli menteri men-gumaritim oh luar biasa oke halo Bang Rameo Adi teman-teman disini sangat bahagia komen disini ada dari Zaidul ikatan keluarga penting gambus oh luar biasa ini ada juga Ruman Syah Kameswara mantap ada duga dari Aris Andi pekan baru menyimak hei pekan baru luar biasa jauh banget ini yang join ini kayaknya yang join terjauh ini dari pekan baru ada juga dari Rian Denete ini mau bertanya kalau Rian ini untuk musik tradisional kayak gini punya peluang gak sih bersaing sebagai pilihan destinasi wisata apalagi di Lombok akan ada MotoGP yang kelasnya internasional sama ke Bang Ojan dulu gimana ada peluang gak untuk untuk menjadi bagian dari destinasi wisata jadi untuk peluangnya banyak sekali sebenarnya kalau kita gali jadi musik penting ini jadi khas sasak gitu jadi bagaimana untuk pengembangan pariwisata jadi untuk menyambut apa motor GP ini bisa kita tampilkan untuk memperkenalkan di tamu-tamunya begitu kan sudah-sudah ada upaya gak untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah biar nanti kalau sudah mulai running MotoGP ini teman-teman juga bisa tampil menunjukkan ini loh budaya sasak Lombok yang tidak kalah keren dan tidak kalah luar biasa dengan yang lain ya upayanya ya ini ikatan keluarga penting ini pernah melakukan komunikasi dengan teman-teman di pemerintah dan sebagainya pernah pernah ya oke agak ragu-ragu bang 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 gimana pernah mencoba melakukan apa kolaborasi mengajak kolaborasi agar nanti MotoGP ini tidak hanya untuk area wisata tapi teman-teman yang konsen di budaya musik dan sebagainya juga bisa ikut tampil menunjukkan bahwa ini kekayaan lombok tidak hanya cantik wisatanya tidak hanya cantik pemandangannya tapi budaya musiknya juga tidak kalah luar biasa gimana bang holis jadi boleh cerita agak sedikit panjang boleh awal mula kan memang pendataan ini dimulai dari kebelisahan kami ketika melihat posisi seni dawai ini tidak semahsyur seni perkusi yang ada di lombok khususnya padahal jika kita berbicara kestaraan harusnya tidak ada seni yang dianatifikan artinya embel-embel konservasi itu peristaria ini sudah selesai pada seni perkusi ini sebetulnya kita yang sedang dalam tahap kronit yang dawai-dawai lalu mencobalah mendata dan datang pada saat dokter insinyur Tukul Ramio berbicara pribadi dengan kami ketika itu waktu di UNUHTB di Matarab berbicara terkait apa sih perannya seniman ini terkait Kep Mandalika dan DPSP dan TV ini lalu ya kita menjawab sampai saat ini secara pribadi kalau untuk masif yang kita sudah datang karena kita menerima 10 nomor belum ada aroma-aroma nah tertantanglah oleh si anuglial dokter Tukul untuk mengatakan yuk kenapa enggak dikumpulkan dan segala macam lalu buat kita siap support dari pusat siap support pegang janji saya oke sebegitu akhirnya kita mencoba sepakat kita buat gundem atau sangkep 10 lombok skrupnya untuk main dawai di rombok tengah kenapa rombok tengah atau dibondir di tempat kediamannya bu rektor ini karena disitu kita memilih lokasi senter lokasi tengah agar teman-teman timur tidak terlalu jauh teman-teman barat juga tidak terlalu jauh dan teman selatan tidak terlalu gitu karena awalnya di Mataram tetapi teman-teman yang dari timur komplain nanti undangannya terbuka siapa aja bisa datang atau spesial ada undangan khusus silahkan siapa saja bisa datang lalu kami mencoba mengundang kadis-kadis kemarin kadis-kadis perwisata khususnya saya masuk ke Gispar lalu saya datang ke Dikbud dan lain sebagainya tetapi menurut informasi bahwa hari Sabtu besok kan anaknya Pak Gubernur menikah jadi kemungkinan karena jamnya bersamaan agak sulit untuk hadir tapi tidak masalah karena poin kami adalah para seniman tapi alhamdulillah malah teman-teman yang dari kementerian yang hadir besok dokter Insinyur Tukul Ramio dari Jakarta menuju Bali terus akan ke acara justru support yang sangat luar biasa ini dari pusat ya betul dari daerah masih lemah supportnya termasuk kemarin kemenditbud melpon dari pihak kementerian pendidikan budaya bahwa siap men-support dalam bentuk material bahkan kegiatan dari mulai stek, son silahkan apa yang bisa kami bantu nih bahkan mereka menawarkan 2021 kita kayak men-hibit bisa apa untuk teman-teman komunitas begitu ya dan ini bentuk perhatian yang luar biasa saya rasa karena di daerah sendiri kita sudah mencoba untuk saat ini justru justru yang di luar yang excited untuk men-support teman-teman dari komunitas Gambus yang di daerah masih terlena mungkin dengan hirup piku pembangunan pariwisata tidak melihat bahwa ini sebagai potensi juga untuk di keg mandalika Allah alam ya tapi kita gerakan ini memang untuk mensukseskan keg mandalika jadi sebagai jadi mau disupport atau tidak oleh pemerintah lokal tetap akan mensupport keg mandalika ini adalah biasa di PSPN TV destinasi pariwisata superveritas bahkan kita bercanda membuat art education art education itu salah satu program kegiatan ke depan kita ingin mencoba mendidik bule-bule itu bisa tahu lokal walaupun interlokal di sana untuk bermain penting yang nanti goalnya kita akan buat pertunjukan orang luar bermain penting sasab dalam satu stick lalu kita akan juga mencoba membuat orkestra dalam bentuk penting gambus ini bayangkan saya betapa luar biasa ketika ada 100 orang pementing di ada stick yang bersamaan lalu kita buatkan festival penting gambus betul ini menarik kita juga berencana sih kalau alam didukung apa tidak kita pengen ada NTB Fox Stringfest namanya NTB Seni Dawai Rakyat jadi skrupnya itu memang NTB dan coba kita lakukan dari KBGS ini untuk merangkul seniman-seniman dawai yang sampai-sapai sana dan tentunya untuk mensukseskan kekman dan Ika oke Bang Ojan tadi kan Bang Holis sudah bilang ini nanti teman-teman mau disupport atau tidak oleh pemerintah tetap akan bergerak tetap akan mempersiapkan diri untuk menyambut ke Eka Madalika menyambut MotoGP sudah berapa lagu yang sudah disiapkan nanti untuk ditampilkan jadi banyak lagu yang sudah disiapkan sekitar seratusan lagu sudah saya siapkan artinya siap selama perhelatan MotoGP yang dua pekan itu teman-teman siap untuk manggung dan menunjukkan hal yang berbeda siap oke tinggal teman-teman pemerintah untuk mensupport karena pusat sudah sangat kuat mensupport teman-teman disini bagaimana dengan pemerintah lokal kita akan lihat perkembangannya nanti ini ada ada lagi nih ada lagi dari Rameo Adi mantap perkumpulan wang samudera turut menyimak ini temannya juga ya dari Minke Maritim itu oke dari Minke Maritim lagi ih luar biasa dua kali ini oke ada yang mau request lagu lagi nih mungkin sebelum nanti ada teman-teman yang bertanya kita kasih petunjukan lagi mau lagu apa kalau bisa yang semangat lah perjuangan bahwa teman-teman ini memang mau dilibatkan atau tidak tetap akan menciptakan karya untuk menyambut MotoGP 2021 jadi yang akan saya nyanyikan ini selamat datang ini untuk tamu-tamu yang dari luar selamat datang di Lombok oke judulnya selamat datang oke selamat menyaksikan selamat datang di Lombok untuk semua orang yang hadir di Lombok selamat mengerah selamat menikmati ен selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Selamat datang 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 Jadi teman-teman Selamat datang 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton